Halo teman-teman sahabat fotocopy dan percetakan dimanapun kalian berada Terima kasih sudah setia di channel ini ya Jadi ini channel Jati Magnet Studio ini adalah channelnya fotocopy dan percetakan Kalau kemarin saya sudah desainkan membuat desain banner ulang tahun anak ya Dengan menggunakan Adobe Photoshop Dan kali ini saya akan bikinkan lagi desain banner nama bayi Jadi buat inspirasi kalian yang bekerja di fotocopy dan percetakan Yang ingin menambah referensi desain dan juga menambah omset kalian Kalian bisa tonton video kali ini Tapi sebelum memulai video kali ini jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya Biar kalian tuh dapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru Jadi kita mulai aja video kali ini dan kita buka Adobe Photoshop kita ya Nah disini ada lembar kerja yang saya buat Kita lihat dulu ukurannya Kali ini saya menggunakan ukuran 100x60 cm Jadi ukuran standar nama bayi ya Yang di pentang kayu Jadi ukurannya 100x60 cm dengan resolusi saya pakai 300 ya Dan disini saya sudah sediakan bahannya Jadi aset sebelum kita mendesain sesuatu Kita harus menyediakan bahan-bahannya dulu Biar kita lebih enak dalam pekerjaannya Kita masukkan bahan yang pertama ya Kita masukkan seperti ini Ini adalah background wallpaper nya Jadi kalau teman-teman pengen mengambil warna dari ini Teman-teman bisa lihat disini kodenya ini Teman-teman bisa tiru kode ini Dan tulis di lembar kerja kalian Nanti akan muncul warna yang sama ya Berikutnya kita masukkan bahan yang kedua Jadi disini bahan kedua saya mempunyai gambar bunga Shebi ya Bunga-bunga Shebi Untuk gambar kedua seperti ini Dan saya akan mencoba variasi lagi Kita duplikat ya gambar ini Dengan menekan ctrl C Saya mau balik disini Saya mau transform Saya taruh seperti ini Dan Opacity nya saya mau kurangin Jadi biar dia agak sedikit transparan ya Kita masukkan gambar ketiga disini Saya sudah siapkan Gambar ketiga ini Saya mengasih sebuah pita di bawah ya teman-teman Jadi saya kasih pita di bawah Biar dia kesannya itu lebih sedikit Shebi Kekinian Kembali kita masukkan file keempat kita File keempat ini sama juga pita di bawah ini Saya copy kan Saya taruh di atas Jadi dia atas dan bawahnya itu ada Cuma yang bawah ini Saya agak ada setan jaraknya Tapi kalau yang ini Saya masukkan lebih paling atas Gak ada jarak di atasnya Berikutnya kita masukkan objek kelima ya Kita masukkan objek kelima Disini ada gambar bunga Shebi Jadi saya masukkan seperti ini Biar dia di atas itu Kayak ada bingkainya Jadi ada pemanis pada bagian atas Gambar-gambar seperti ini itu teman-teman bisa cari di internet Dengan kata kunci Shebi Cik ya Shebi Cik Lalu kita masukkan foto yang akan kita pakai Misalnya saya memakai foto ini Bisa memakai foto client teman-teman Oke ini foto yang mau saya pakai Ini saya kecilkan dulu ukurannya Seperti ini Saya kecilkan Saya taruh agak kesini Dia saya Taruh di bawah Di bawah pita ya Di bawah pita Seperti ini Lalu saya mau masking Masking dan tekan brush tool Tekan brush tool Ini opacity nya kita atur Misalnya ke 40 Kita saput seperti ini Biar perpindahan Antara background dengan foto itu Itu tidak terlalu mencolok ya teman-teman Kita saput seperti ini Biar ada perubahan ya Transasinya itu biar bagus Kita besarkan Dan Jangan sampai Bayi nya itu Kehapus ya Jadi kita Kecilkan Opacity nya kalian bisa atur Seperti ini Dan ini fotonya tadi Agak sedikit Gelap Jadi kita Terangkan ya Terangkan dengan kurva Nah kita klik tombol ini ya Biar nanti yang diterangkan Cuma bayi nya aja Lalu kita Klik ini Dan teman-teman bisa Naikkan disini Klik misalnya warna hitam Teman-teman klik Tahan dan Naikkan Dia wajahnya akan Sedikit Putih ya Cerah Nah lalu teman-teman bisa Tekan control i Buat invert Biar ini warnanya jadi hitam Biar foto kembali Seperti semula ya Lalu teman-teman bisa Tekan brush tool B Brush tool Opacity nya Lalu teman-teman bisa Tekan B Brush tool Untuk Memutihkan ini ya Jangan lupa ini diganti Warna putih ketika Disini hitam Kita saput area Yang gelap Seperti ini Kalau dirasa sudah putih Teman-teman Bisa melanjutkan Ke proses yang lain Kita ambil foto Lagi Disini Disini saya masukkan Foto yang lain Saya taruh disini Di photoshop kita Kita agak kecilkan Lalu teman-teman bisa Menggunakan yang namanya Elliptical mark you tool ya Ditekan shift Biar dia Bikin lingkaran penuh Sisinya Lalu teman-teman tekan masking Jika aku rasa kurang pas Teman-teman bisa Buka kuncinya ini Klik gambarnya Teman-teman bisa Transform Dia yang berubah akan Gambarnya sendiri Seperti ini Habis itu Jangan lupa kuncinya Dipasang lagi Biar nanti ketika kita Geser Dia tidak Merubah Nah kita tutupi Area pada kaki ini Lalu teman-teman bisa Kasih layar style Disini ya Klik dua kali pada Layar fotonya Klik setrup Disini saya kasih Warna putih Untuk ukurannya Ini saya kecilkan Jangan terlalu besar Kita kasih drop shadow Opacity nya kita Besarkan drop shadow nya Nah teman-teman bisa Dilihat disini itu Ada kayak semacam Kepotong ya Kita tekan ok dulu Nah Kepotong ini Karena Di masking kita tadi Ini kuncinya kita buka Kita transform Kembali ya Control T Nah kita besarkan Jadi foto sebelah kanan Itu saling mepet Seperti ini Nah Kita turunkan Kita kembali Tata kembali Lalu tekan ini Setelah merubah Jangan lupa Kita tekan yang namanya Kunci kembali Biar Ketika kita Geser Dia tidak Tidak lepas Langkah berikutnya Kita memasukkan Nama ya Teman-teman Jadi Kita kasih nama dulu Ini sudah saya siapkan Nama-namanya Kita klik Ini Disini itu Saya kasih Tulisan Quote ya Quote untuk anak-anak Jadi quote anak-anak Lalu disini juga Saya kasih Kata-kata Ucapan puji syukur Terus juga Disini saya kasih nama Nah untuk nama ini Kita lihat dulu Layar style-nya ya Teman-teman Teman-teman bisa tiru Setelan layar style saya Jika pengen Seperti ini Jadi untuk Stroke-nya ini Saya menggunakan Warna Ini Dengan pengaturan Seperti ini Size-nya Teman-teman bisa ikuti Bisa tiru Samakan dengan settingan saya ini ya Terus Saya pakai gradient Gradient ya Gradient overlay-nya itu Settingannya seperti ini Dengan pengaturan warna Kita lihat pengaturan warnanya Nah seperti ini Pengaturan warna saya Pengaturan warna saya itu Seperti ini Teman-teman bisa ikuti Terus saya kasih drop shadow ya Drop shadow pengaturan Pengaturan juga sama Seperti ini Teman-teman bisa lihat Dan tekan ok Teman-teman bisa tiru Ikuti Samakan ya Habis itu Kita kasih lagi Tulisan nama panjangnya Di bawah sini Untuk settingan layar style-nya Itu agak berbeda Jadi saya menggunakan Stroke-nya seperti ini Dengan inner shadow Saya kasih inner shadow ya Settingan inner shadow-nya Seperti ini Dengan warna putih Blend-nya itu normal Kemudian saya modif Menggunakan inner glue Biar kelihatan Agak kayak Nge-glue Seperti itu ya tulisannya Lalu berikutnya Saya kasih gradient overlay ya Teman-teman Jadi gradient overlay ini Settingan saya Seperti ini Pengaturan warnanya Seperti ini Teman-teman bisa ikuti Atau menggunakan Warna yang lain ya Terus saya kasih Tetap saya kasih drop shadow Settingan drop shadow-nya Seperti ini Terus di bawahnya Saya kasih Tanggal air dan juga Jamnya Terus disini Saya kasih doa Di bawahnya sini Teman-teman bisa atur Doanya Seperti Kita kecilkan dulu Doanya Seperti ini Fotonya Saya ubah Agak kesini Sedikit Dan disini Nama orang tua Dan Hasilnya seperti ini Teman-teman Nama bayi kekinian Yang saya bikin Dan Semoga bermanfaat Video kali ini Dan Bisa menjadi Referensi Buat teman-teman Yang pengen Bikin Jasa percetakan kecil Dengan Membuat produk Banner Nama bayi Dan terima kasih Semoga bermanfaat Jangan lupa untuk like Comment Dan subscribe Terima kasih Terima kasih